Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bela-belajar Belakrak ini lagi Silaturahmi Lebaran atau hari raya itu Fitri tahun 1444 Hijriah Ini lagi di Warga Transmigrasi guys Ini lagi Silaturahmi Ngobrol-ngobrol Ya apa yang diomongkan nih Pada pagi hari ini Ada juga Mas Bro Di belakangku ini Ini ada tamunya Bapak Gapok Tan Namanya ini Bapak Sugeng ini Sebagai pimpinan Masjid di Transmigrasi ini guys Beliau Tuan rumah Itu Bapak Agus Sebagai ketua Gapok Tan Juga sebagai tokoh masyarakat Di Seragam Jaya Beliau ini berdua ini Apa kabar nih Pak Sugeng Alhamdulillah sehat walafiat mas Amin Boleh tanya Pak Sugeng ya Ya mas Pak Sugeng ini hasilnya Jawa mana Pak Sugeng ya Asli Banyuwangi mas Banyuwangi Jadi dulunya Di Transmigrasi Seragam Jaya ini Pak Sugeng dulu Trans atau Meranto itu Teruk Terus suadanya dari Banyuwangi ke Lampung di Lampung itu ada tujuan atau mencari-cari mencari-cari tempat ada tujuan, ada tujuan, ada keluarga yang ada di sana ikuti gitu ya terus pas itu sampai tahun 85 sampai tahun 85 Gunung Balak ditutup sepak Pak Suharto pindah ditramigrasikan ke daerah Mas Suci Lampung kenapa kalau ditutup itu karena tanah yang saya tempatnya kena register kena register ini guys datang lagi nih sami-sami ini 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 lah keadaan sangat sederhana di tramigrasi nih guys terus Mas lagi Mas sampai tahun itu setelah di Mesuci sama 85 sampai 94 saya lagi transmigrasi ikut di Kabupaten Bebes terang lagi terang lagi ke Kalimantan berarti terang dua kali Pak wah ini masih panjang lagi ya ceritakan harus diceritakan yang yang ini yang detil ya di kolam di tramigrasi di Sampet dulu masih Kuala Pembuang masih wilayah-wilayah Sampet 94 sampai 97 jadi di tramigrasi di Kuala Pembuang 94 sampai 97 itu banjir terus Mas di darah mana itu di darah Suryan Hilir D4 oh D4 sana sudah ini D4 ya kalau sampai itu karena resah istri kan pindah lagi tran lagi terang untuk ikut tran lokal di daerah Parenggian J1 dulu sudah tran lokal J1 terus wan tahun 2001 nah istrinya gelisah lagi bawa ke Sampet ikut tran apa tran lokal lagi di Mentaya Sebrang oh disini nih ya disini sampai sekarang Alhamdulillah saya Tepala Fiat nah sampai sekarang berarti sekarang anak cucu disini anak cucu sudah ngumpul di Desa Serakam Jaya Kedamatan Serano Mentaya Sebrang ya Sampet Mentaya Sebrang berarti ternyata Pak Sugeng ini Mbahai tran Mbahainya tran tran sudah lima lima kali beliau ini tran migrasi sudah lima kali guys jadi Mbahai tran terus sekarang sekarang sudah kerasan di tran migrasi Alhamdulillah kerasan sudah di tran migrasi di Serakam Jaya jadi yang anak pertama sekarang tinggalnya dimana Pak Sugeng juga ada di tran sini oh yang punya bengkel itu itu yang ketiga oh yang ketiga yang nomor tiga nomor tiga oh iya ternyata Pak Sugeng ini guys sekarang menetap di tran migrasi Serakam Jaya ini termasuk sukses kayak anak-anaknya bisa berkarya dan tinggal di sekitaran sini ya Pak Sugeng beliau anaknya ada yang punya bengkel punya musik kelompok musiknya apa Pak Sugeng namanya Larosta sekitaran sabit kalau mau nanggap Larosta lewat Pak Sugeng dapat potongan guys dapat diskon beliau ini sudah Mbahai tran lima kali sekarang menetaplah disini dari dulunya dari asal Mbah Nyuwangi dari ke Lampung ke Mesuci Pelembang Lampung juga Lampung juga Lampung terus pulang lagi ke Jawa langsung langsung ke sini langsung ikut tran rebes ini guys perjalannya cukup berliku-liku dari tran ke tran inilah memang kadang-kadang kalau dagang ya mungkin pindah dari kota ke kota karena ini yang didalami sampai ini khusus berarti tani aja dulu dari tani supaya mendapatkan rumah dan lahannya guys teramik seragam saya ini sudah cukup lama guys mulai tahun tahun 2002 tahun 2002 tahun 2002 ya sekarang penduduknya termasuk tambah berkurang bahkan ada yang ada tambah kurang ada yang datang ada yang pergi jadi ada kurang ada yang pergi ada yang datang terus rata-rata di termigresi disini sekarang kegiatannya apa tani atau berkebun tani tani kebun rata-rata tani kebun kebun nanas yang mayoritas nanas sama sawit tapi yang sekarang ini yang masih besar nanas nah sekarang ini kalau kalau dikobrolkan Allah saya ini buka lahan nanas itu 4 hetar kurang lebih itu sudah mulai tanam nih sudah mulai tanam yang 1 hetar 3 per 4 sudah tanam yang 2 hetar sudah tinggal mau tanam terus yang 1 per 4 nya sudah berbuah sudah buah berarti sudah panen sudah mulai panen ini guys beliau ternyata sudah tanahnya sudah banyak guys disini karena sudah bertani ulet disini dan ada anaknya usaha-usaha lain dan bisa menabung bisa tambah libar tanahnya masih sawit juga nanam sawit nasi belum sudah pembitan sudah pembitan tanam ini guys kita cilaturamidi di sasragam jaya bercakap-cakap di tempatnya Bapak Ketua Gapok Pak Agus ini ketemu ada tamu sebelah jalan sana namanya Pak Sukeng sebagai ketua masjid disini cukup sekarang obrolan kami guys mungkin di lain waktu akan berlanjar Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi